British Racing Green, mungkin ini adalah video yang paling ditunggu-tunggu di akhir tahun 2020. Sebelum gue bahas lebih lanjut, ada baiknya kita ketahui dulu sejarah warna-warna negara pada balapan yang ada di dunia. Setiap balapan kelas dunia, berbagai macam negara memiliki warna-warna sendiri sebagai identitas mereka. Seperti Perancis dengan biru, Itali merah, Jerman silver, Jepang putih, dan British dengan hijaunya. Dan ini adalah sejarah gimana proses warna-warna tersebut bisa dipilih. British Racing Green atau BRG adalah warna yang mirip dengan Bronze Week Green, atau Forest Green, atau Hunter Green, atau Ijauh Lumut. Namanya diambil dari balapan mobil internasional, British Racing Green. Berawal pada piala Gordon Bonnet tahun 1903 yang diadakan di Irlandia, saat itu masih menjadi bagian negara Inggris. Karena saat itu balapan motor dilarang di Inggris. Sebagai penghormatan pada tuan rumah Irlandia, maka kedua buah mobil balap Inggris dicet dengan warna hijau semroh. Meskipun sampai saat ini masih terjadi perdebatan rona-warna apa yang paling tepat untuk mewakili British Racing Green. Tapi penggunaan British Racing Green pada dunia motorsport telah berkembang secara luar. Dan secara dunia olahraga, penerapannya pun diterapkan secara umum. Asal-usul asosiasi Pada saat piala Gordon Bonnet, pangeran Elliot Swarovski, ayah dari legenda balap Louis Swarovski, mengusulkan agar setiap peserta balap berkebangsaan negara masing-masing. Setiap peserta balap diberikan warna yang berbeda. Setiap komponen mobil balap harus diproduksi di negara pesaing. Dan balapan berikutnya akan diadakan pada negara pemenang balap tahun sebelumnya. Ketika Inggris pertama kali ikut balap pada tahun 1902, terpaksa Inggris harus memilih warna yang berbeda sama sekali dengan warna bendera mereka, yaitu putih, merah, dan biru. Karena pada tahun sebelumnya, warna bendera ini sudah digunakan oleh Amerika, Jerman, dan Perancis. Ketika Selwyn H pertama kali memenangkan balapan piala Gordon Bonnet tahun 1902, maka balapan berikutnya tahun 1903 akan diadakan di Irlandia. Karena saat itu balapan motor masih dilarang di Inggris. Sebagai rasa penghormatan kepada tuan rumah Irlandia, maka kedua buah mobil balap Inggris dicet dengan warna hijau semrok. Sesuai akar-akarnya Irlandia, maka kedua buah mobil balap Inggris dicet dengan warna hijau gelap yang mirip dengan hijau lumut, hijau zaitun, atau hijau jamruk. Meskipun pada akhirnya warna hijau gelap menjadi warna umum yang digunakan pada balapan. Itu dia tadi sejarah singkat gimana awal mulanya ditemukan atau diterapkan warna British Rising Green pada dunia balap. Jadi kalau gue tarik kesimpulan, bahwa pada intinya hijau itu adalah simbol negara Irlandia. Dan karena saat itu Inggris bingung mau pakai bendera apa nih, mau pakai warna apa, karena warna merah, putih, dan biru yang merupakan warna bendera Inggris, sudah dipakai Amerika, Jerman, dan Perancis pada balapan tahun sebelumnya. Akhirnya mereka memutuskan untuk menggunakan warna hijau yang merupakan warna dari negara Irlandia. Karena saat itu balapannya diadakan di Irlandia. Jadi itu adalah sejarah singkat mengenai British Racing Green. Dan berikut adalah proses pengecetan Mercedes-Benz S204 milik Govar Hillman, Iris Green. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!